Halo, selamat datang kembali di channel Setop Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Efekos untuk line up STB televisi digitalnya sangat banyak sekali, kali ini kita akan mereview untuk Efekos Prime. Untuk Efekos Prime ini, chipset yang digunakan adalah Sunplus, ada yang mengatakan untuk Sunplus ini lebih sensitif jika dibandingkan dengan chipset yang lain. Sudah ber-SNI, tidak hanya ber-SNI saja, namun dia juga sudah memiliki sertifikat ISO 9001-2015, jadi ini terkait dengan kualitasnya, ini kualitasnya sudah terjamin. Lalu untuk fitur-fitur yang dimilikinya standar saja, seperti STB yang lain, ada EWS-nya juga, kemudian ada LCN, Wi-Fi, HDMI juga ada, port USB juga sudah tersedia, termasuk ini juga mendukung EPG. Kemudian untuk fitur-fitur yang lainnya, untuk lebih lengkap, bisa dibaca saja pada bagian yang ini ya. Untuk kelengkapan yang kita dapatkan pada paket penjualannya standar saja, sama seperti yang lain, kita tidak mendapatkan kabel HDMI. Jadi bagi pengguna televisi LED atau yang sejenis harus beli secara terpisah, pastinya produk ini sudah bergaransi selama 12 bulan, ini ada kartu garansi, dan sekaligus buku petunjuk penggunaan. Kabel RCA juga sudah tersedia, bagi pengguna televisi tabung aman, jadi tidak perlu lagi membeli kabel secara terpisah. Lalu kita juga sudah mendapatkan baterai AAA sebanyak sepasang, dan ini adalah remote control yang digunakan. Sama seperti produk Efecos yang lain, seperti Max Megabox sama, kemudian untuk merk yang lain juga sama ya, ada juga yang menggunakan desain yang seperti ini. Terdapat tulisan Efecos pada sisi bagian bawah, tombol empuk, kemudian juga gampang untuk dijangkau, nyaman pada saat dipegang, baterainya penempatan terdapat pada posisi bagian belakang dari remote control itu sendiri. Lalu untuk STB-nya sendiri, ini merupakan STB dari Efecos Prime, untuk bodi terbuat dari full metal semuanya kecuali bagian front panel, di mana ventilasi udara sangat banyak sekali, pada sisi bagian atas ada, kemudian bagian bawah juga ada, termasuk pada bagian sisi kanan maupun pada sisi bagian kiri juga ada nih untuk ventilasi udaranya. Jadi dengan ventilasi udara yang banyak seperti ini, tentunya kita berharap sirkulasi udara lancar sehingga tidak terjadi overheat atau panas yang berlebihan. Di bagian bawah ini jika kita perhatikan kabar baiknya berbeda dengan STB yang lain yang pernah kita review, ada pad yang terbuat dari karet sehingga dia itu tidak mudah untuk bergeser. Bukan karet sih, ini dari busa yang tebal ya, sehingga pada saat kita taruh di atas meja, dia itu tidak mudah untuk bergeser. Untuk bagian front panel, ini desainnya sangat bagus sih, eye sketching saya suka dengan desain yang seperti ini, di mana terdapat satu buah port USB, kemudian ini adalah LED display, tombolnya juga sangat lengkap sekali, tombol power tersedia, kemudian tombol-tombol yang lain pun juga tersedia, kecuali tombol menu tidak ada ya. Nah ini bisa diperhatikan, kemudian ini ada aksen garis lurus ya, ini bukan aksen sih, memang ini dibikin seperti ini. Jadi ini berasa ya. Kemudian pada bagian belakangnya, kita bisa lihat banyak port yang tersedia. Ada port RCA, port HDMI, port untuk audio digital, dan port untuk antena. Untuk kabel, ini sangat panjang, berbeda dengan D-Color. Untuk D-Color, DC001 itu pendek, namun ini sudah cukup panjang. Baik, selanjutnya kita akan nyalakan, kita lihat berbagai macam fitur yang terdapat pada STB Evercross Prime ini. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi Evercross Prime. STB ini bisa digunakan pada televisi tabung, dengan pilihan resolusi 720p. Sementara bagi pengguna televisi LED atau di atasnya, dapat memilih resolusi maksimal yaitu 1080p Full HD. Light display terlihat elegan, terletak di posisi tengah, sehingga gampang untuk dilihat. Sayangnya tidak dilengkapi dengan lampu light indikator, lock sinyal, dan standby. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS. Sebagai peringatan dini, disana terjadi bencana alam seperti banjir, gempa, dan lainnya. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai lokasi masing-masing. Untuk fitur ini, di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Respon remote control bagus, tidak ada delay. Desain remote control ini sama persis dengan Evercross Max Megabox, dengan kualitas yang sama. Tidak bisa digunakan sebagai remote televisi, dikarenakan tidak memiliki fitur infrared learning function. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control. Di antaranya seperti V format untuk pengaturan resolusi, tombol aspect untuk aspect ratio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di booking sebelumnya. Sirkulasi udara cukup lancar, dengan ventilasi udara terdapat pada posisi bagian atas bawah dan kiri kanan. Setelah kita ukur, pada suhu ruangan 25,6 derjat celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 41,3 derjat celcius. Cukup adem, namun demikian untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian STB, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di bagian pojok kanan atas video ini. Begitu dinyalakan, tidak perlu menunggu lama, kurang dari 10 detik, dengan hanya terdapat tulisan EvoCost saja. Langsung masuk ke channel terakhir yang ditonton. Tampilan user interface, walaupun simpel, namun tetap enak dipandang mata. Pemilihan desain dengan komposisi yang tepat. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap, namun sayangnya tidak terdapat informasi bore. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk sensitivitas tuner. EvoCost Prime memiliki tuner yang sensitif. Semua mocks dapat dilock dengan baik, termasuk mocks Viva Group. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk blank screen atau freeze. Untuk channel tertentu, dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk dilock. Sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Jika tersedia, EPG memudahkan untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan menekan tombol hijau, tayangan pilihan dapat direkam atau design reminder agar dapat berpindah secara otomatis. Ketersediaan port USB yang hanya satu saja, membuat pengguna tidak dapat memasang USB WiFi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Peruntungnya, STB ini mendukung USB hub, sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu, dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu, dan akan kita bahas satu per satu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu mirip dengan Advanced STP 01, didesain cukup menarik seperti pada Android Box. User friendly, mudah dalam penggunaan. Tampilan menu didesain cukup baik, seperti tampilan pada Android Box. Di samping menarik, bertujuan untuk kemudahan penggunaan. Pada pilihan installation, hampir sama saja dengan STB lain, terdapat pilihan LCN namun sayangnya tidak terdapat pilihan acu. Sehingga apabila terjadi perubahan channel pada MOX, maka jumlah channel tidak dapat berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Pada menu OSD, terdapat banyak pilihan untuk pengaturan, seperti pemilihan bahasa dan lainnya. Terdapat beberapa pilihan pada menu audio-video, seperti untuk pengaturan audio dan video dengan resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Jika dilihat dari pilihan yang tersedia, seharusnya STB ini mendukung Dalby Audio. Silakan atur opsi SPDIF ke Beatstream dan HDMI Audio ke RAW. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan memasukkan password 0 sebanyak 4 kali. Hal yang sering dialami oleh banyak pengguna, ketiduran pada saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Namun fitur ini berasa kurang efektif, mengingat daya yang dibutuhkan pada saat kondisi menyala dan standby tidaklah jauh berbeda. Menu Channel berfungsi untuk pengaturan channel dan untuk membuat daftar channel favorit. Agar memudahkan, channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja. Caranya sangat mudah. Pertama, melalui menu channel dan pilih Favorit List. Atau yang kedua, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Namun sayang, nama kelompok favorit ini tidak dapat untuk diubah. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player. Seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. STB ini tidak mendukung Hefzi H.265. Untuk kualitas audio video adalah sebagai berikut. Tidak kita edit, langsung kita capture dari perangkat ini. Menu Upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Dapat dilakukan hanya melalui USB upgrade saja. Menu Wi-Fi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Ada dua pilihan, yaitu Wi-Fi menggunakan USB Wi-Fi dongle, hanya mendukung chipset MT7601 saja, dan USB network menggunakan USB tethering. STB ini tidak mendukung USB LAN Ethernet adapter. Menu App berisikan beberapa pilihan untuk streaming. Jika sudah terkoneksi ke internet, maka dapat digunakan sebagai IPTV player. Silakan berlangganan terlebih dahulu. Dengan memilih online video, maka akan tampil pilihan streaming, seperti YouTube, TikTok, dan YouTube Kids. YouTube berjalan lancar dengan bandwidth 30 Mbps. Terdapat beberapa pilihan resolusi. Silakan tekan tombol info pada remote control. Weather atau cuaca berguna untuk mengetahui perakhiran cuaca selama 5 hari, sesuai dengan kota yang dipilih. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 4,8 Watt saja, dan 4 Watt dalam kondisi standby. Keputuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Namun jika tidak digunakan, sebaiknya colokan dicabut saja. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Evercoast Prime mendukung USB hub. Tuner sensitif dapat melock semua mocks yang sudah aktif di lokasi saya. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti memutar YouTube termasuk IPTV player. Tidak mendukung casting atau mirroring. Suhu adem, kualitas dan desain baik. Eye sketching sehingga enak di pandang mata. Dengan kualitas gambar cukup tajam. Evercoast Prime cocok bagi yang mencari STB mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.